Intro Halo apa kabar pemirsa di rumah? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam karir serta usaha Anda. Tenang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda dalam acara Cerita Alumni, cerita menarik tentang alumni guna dharma dan profesinya. Pada cerita alumni kali ini kita akan mengenal lebih jauh salah satu alumni Universitas guna dharma dari pengalamannya berkuliah di guna dharma dan juga pada akhirnya berkarir dalam dunia kerja ataupun dunia usaha. Namun sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut untuk mengetahui siapakah alumni guna dharma yang akan kita bahas kali ini. Mari kita simak tayangan berikut ini. Ilham Hidet Bismarck merupakan alumni jurusan teknik informatika angkatan 2014 yang kini bekerja sebagai desain koordinator di perusahaan Grab untuk salah satu program Grab Benefit. Persiapan untuk terjun ke dunia kerja sudah ia lakukan, diantaranya dengan mengikuti tiga sertifikasi dari dua lembaga sertifikasi profesional atau LSP yang berbeda. Baginya dengan kemampuan yang dimiliki, maka akan selalu terbuka kesempatan untuk berkarir sesuai yang diinginkan. Dan Universitas guna dharma telah membekali pengetahuan setah skill yang dibutuhkan untuk siap terjun menjadi profesional yang sukses. Waktu kuliah saya juga tentunya mendapatkan tiga-tiganya dari Universitas guna dharma. Yang kalau saya bilang yang paling penting yang mana, skill. Cuma bukan berarti yang lainnya tidak penting ya. Ini yang lebih penting dari semuanya yaitu skill. Karena dimana-mana orang pasti sekarang ya, apalagi di bidang desain grafis, pasti nanyanya kamu bisanya apa, bukan kamu dari lulusan mana, IPK kamu berapa gitu. Makanya saya ambil skill atau kemampuan, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, yang bernilai, yang bisa memberikan satu value buat orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi saya kalau misalnya tidak bersosialisasi dengan orang-orang, ya rasa ada yang kurang di dalam diri. Dan satu lagi, kita bisa memanage bagaimana suatu acara itu terlaksana. Jadi kita bisa berinteraksi sama orang, sama anggota, sama peserta seminar misalnya, sama pembina, sama seluruh aspek yang ada, bahkan ke masyarakat. Di kurma tadi, bahkan kami ngadain acara kayak sosial, seperti bagi-bagi sembako. Bahkan kalau kurma kan masjid harus menyediain takjil ya tiap hari. Kecuali tahun ini, tahun ini karena corona, jadi ditutup. Jadi tiap hari kita kerja gitu. Dan senang aja berinteraksi sama masyarakat. Halo, apa kabar Mas Ilham Hidayat Bismarck? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mas ya? Alhamdulillah. Walaupun sekarang ini kondisinya sedang pandemi ya, kita nggak bisa mobile dan juga aktivitas terbatas. Nah Mas Ilham, terima kasih sudah hadir di acara Cerita Alumni dan saya akan banyak bertanya mengenai perjalanan karir Anda dan juga pengalaman kuliah di Gunadharma. Yang pertama saya mau tahu nih, kenapa sih pilih Gunadharma sebagai kampus untuk menimba ilmu? Waktu itu kan saya milih jurusan TNI Informatika ya, sebelumnya saya ini dulu ya, saya lihat dulu bagaimana jurusan TNI Informatika yang bagus di seluruh Indonesia. Dan saya melihat salah satunya di Gunadharma. Selain itu juga ada sepupu, keluarga saya yang alumni Unitas Gunadharma juga, angkatan 2008 waktu itu. Eh 2003. Waktu 11 tahun sebelum saya yang udah kuliah juga di Gunadharma, udah kerja juga, dan keluarga maunya saya kuliah di Gunadharma karena udah ada contohnya. Kayak gitu. Oke. Nah ketika mendaftar di Gunadharma ya, pada saat itu, tahu informasinya dari mana selain dari yang tadi sudah disebutkan? Selain dari sepupu saya, saya lihat di TV. Oh di TV. Ada iklan UFO gitu. Serius waktu itu kayak, itu kan iklan tahunan yang ada gitu kan. Pas saya disuruh masuk, saya belum kayak masih ragu lah gitu. Pas lihat ada iklannya di TV, wah tergugah juga. Wah ini Gunadharma yang waktu itu dibilang sama orang tua gitu. Akhirnya saya coba lah, nggak apa-apa masuk Gunadharma. Dengan jurusan TNI Informatika. Teknik Informatika itu sekarang sedang booming ya, artinya sangat banyak dibutuhkan. Apa salah satu motivasinya selain yang tadi saya sebutkan? Apakah ada, ya karena saya ingin menjadi ini ke depannya atau karena apa gitu? Saya sudah tertarik sama dunia komputer dari SD. Dari SD saya sudah ikut oleh PD komputer dan menang juga SMP juga, SMA juga. Makanya di kuliah saya ambil TNI Informatika. Hebat ya. Sebelumnya dari SMA mana? Dari SMA 1 Solok Satan, Sumatera Barat. Oh, makanya seperti logatnya logatnya Sumatera ya. Iya, nggak bisa hilang. Artinya Anda jadi mahasiswa apa ya, istilahnya rantau ya. Nah dulu waktu sampai di kampus itu ya, ketika pertama kali penginjakan kaki di kampus Universitas Sunadharma, ada kesulitan dalam beradaptasi nggak? Kesulitan sih, enggak ya. Alhamdulillah karena saya dari SMA juga aktif organisasi, jadi buat berbaur sama orang-orang udah biasa. dan juga di Gunadharma juga ada Paguyuban orang Minang. Jadi seluruh mahasiswa Minang dikumpulin di satu Paguyuban yang sekali seminggu ngumpul gitu-gitu, jadi nggak terlalu susah. Banyak ya? Lumayan, lumayan. Gede banget. Artinya bisa saling bertukar pikiran ya, dan juga bertukar pengalaman. Ada alumni-nya juga di situ? Ada. Pada saat itu pasti sudah ada. Di sana ada alumni. Dan sekarang Anda menjadi salah satu dari bagian alumni-nya ya. Oke, nah ini selain yang tadi, kalau dari adaptasi dengan lingkungan, teman-teman itu tidak ada kendala. Tapi bagaimana dengan adaptasi terhadap suasana belajar ya, yang artinya di kelas itu kan pasti ini harus menghadapi dosen yang ini, bagaimana ya? Terus ada pelajaran, ini saya nggak tahu nih, ini waktu SMA belum ada. Nah itu bagaimana cara Anda mengatasi masalah seperti itu? Kebetulan karena saya udah pernah ikut Olimpiade, jadi saya udah biasa, kan dulu belum ada nih, dari SMA belum ada programmer dan lain-lain gitu. Pas Olimpiade, komputer waktu itu dibahas satu pelajaran, Pascal, salah satu bahasa pemograman di komputer. Dan Alhamdulillah saya udah terbiasa di sana. Dan saya udah, tahun pertama sama tahun kedua, saya udah belajar Pascal di SMA. sehingga pas masuk, udah biasa sih. Jadi benar-benar nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Karena memang patience-nya sudah ada dari sejak SD. Wah hebat sekali ya. Nah ini Anda tahun berapa masuknya? 2014. 2014, dari lu sehari tahun? 2018. Nah itu perjalanan pendidikannya aman ya, nggak ada kendala-kendala. Karena biasanya mahasiswa suka acuti dulu lah, atau sambil kerja, atau gimana. Nggak ada. Lancar-lancar aja. Jadi memang pada saat fokus kuliah, kuliah, lalu nanti selainnya langsung bekerja. bekerja. Oke. Kebetulan saya udah, udah kerja dulu sebelum lulus. Oh gitu? Udah kerja dulu sebelum lulus. Jadi, sebelum sidang kan itu banyak waktu luangnya ya. Setelah uas, sebelum sidang, banyak waktu luang. Saya apply-apply kerja, dan amilah sebelum kerja, eh sebelum lulus saya udah kerja. Dan itu, nggak kerepotan ya? Cara bagi waktunya? Nggak. Kebetulan karena, kerjanya di agensi juga, yang mana mobilnya sangat tinggi sekali. Jadi, teman-teman di kantor juga, kalau misalnya saya bilang, saya mau sidang, yaudah dikasih cuti gitu. Tidak ada perpindahan waktu ya, rata-rata kalau mahasiswa yang memutuskan untuk sambil bekerja, mereka suka pindah jam ke jam yang malam, atau mungkin... kebetulan saya waktu itu selesai uas. Udah kuliah, nggak ada lagi. Tinggal nunggu sidang aja. Oke. Nah, Anda sampai pada akhirnya memutuskan untuk kuliah di Gunadharma, disupport dengan orang tua, Kak? Karena ini jauh sekali nih ya. Dari Sumatera Barat harus lari ke Jakarta nih, untuk menempuh pendidikan. Orang tua sangat support kalau saya kuliah di luar Sumatera Barat, supaya jangan seperti katak dalam tempurung. Kita berkual-kual dalam tempurung aja. Jadi, keluar, berbagi pengalaman dengan orang-orang lain seluruh Indonesia, minimal. Dan di sana saya ketemu banyak orang, dan sangat disupport sama orang tua. Bahkan orang tua juga yang nyuruh. Karena lihat sepupu saya yang udah sukses sebelumnya, gitu. Di Gunadharma. Betul sekali ya. Karena memang kita harus berani mengeksplor diri kita sendiri, dan juga menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Dan rasanya bukan menjadi hal yang menghambat ya. Ini kan masih dalam jangkauan Indonesia. Dan itu bisa jadi satu alternatif lah untuk mencari pengalaman yang baru. Baik. Nah, setelah Anda lulus ya dari Universitas Gunadharma, perjalanan karir Anda tuh bagaimana sih? Pertama, saya masuk sebelum lulus, sebelum sidang. Sebulan sebelum sidang, saya kerja di Kebayoran Lama. Namanya ARD Group. Itu salah satu perusahaan agensi yang ada di Jakarta Selatan. Dia megang sosial media sama webnya Pertamina. Produk-produknya Pertamina, Pak. Berapa lama di situ? Bentar. Bentar banget, nah. Oh, selama ini aja yang mengisi waktu yang kosong? Selama mengisi waktu kosong sebulan. Abis lulus, saya sebulan kerja di sana. Abis itu keluar. Karena mengurusnya ijazah dan lain-lain. Sambil, sebenarnya saya mau ngilangin nama Fresh Graduate aja sih. Sampai sudah berpengalaman gitu kan. Akhirnya saya nganggur. Sambil mengurusnya ijazah, sebulan. Abis itu saya cari kerja lagi. Dapat lagi kerja kedua di MBA namanya. PT Multibangun Abadi. Itu penyelur tenaga kerja di anak perusahaannya Kooperasi Karyawan Excel Asiata. Jadi pas masuk, karena Excel ya, jadi harus punya kartu Excel gitu. Punya kartu Excel dan ada tunjangan pulsa gitu, Mbak. Jadi kalau nggak ada kartu Excel ya nggak bisa dapat pulsanya doang gitu ya. Akhirnya saya kerja di sana 6 bulan. Sebagai ini, staff direktur. Jadi saya langsung... Tapi masih dalam satu jalur ya, maksudnya sebeda bidang ilmu Anda ya? Masih. Staff direkturnya di kreatif. Di kreatif support di sana. Dan 6 bulan kontrak di sana, kebetulan habis. Dan ada panggilan dari Grab buat interview. Pas 6 bulan lewat 1 minggu kalau nggak salah, saya langsung di Grab. Itu nggak sempat nganggur lagi. Jadi memang ada langsung dikasih jalan ya. Jadi 2 bulan, 6 bulan, habis itu baru di Grab sampai sekarang. Oke. Saya pengen tahu banyak nih tentang bagaimana pekerjaan Anda di Grab. Tapi saya akan bahasnya setelah kita rehat dulu sebenarnya, Mas. Siap? Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali di acara Cerita Alumi. Masih bersama saya dan arah sumber kita, Ilham Hidayat Bismarck dalam acara Cerita Alumi. Cerita menarik tentang alumni guna Dharma dan profesinya. Oke, Mas Ilham tadi cerita mengenai profesi Anda sekarang bekerja di Grab. Nah, itu Anda bagaimana menjalani pekerjaan dan juga posisinya itu sebagai apa? Di awal pertama saya masuk, saya di-hire sebagai design coordinator, Pak. Di salah satu programnya Grab, yaitu Grab Benefits. Dan setelah ada perombakan, udah setahun jalan kalau nggak salah. Ada perombakan birokrasi di Grab, akhirnya saya digabung di Central Ops, Central Operation untuk driver. Jadi, saya kerja dua untuk creative support-nya di Central Ops, sama di coordinator design-nya di Grab Benefits. Itu nggak apa-apa tuh ya, kerja dua itu kan waktunya banyak tersita. Iya, cuma karena digabung dan semua orang juga berubah kerjanya, jadi ya aman-aman aja sih. Masuk ke Grab itu sulit atau tidak? Saya waktu itu apply dan sampai keterima dua bulan, Pak. Dua bulan katanya. Saya juga lupa waktu itu kenapa dipanggil sekarang gitu. Udah lama banget waktu itu saya, dua setengah kalau nggak salah, dua setengah bulan. Kenapa dipanggil sekarang? Saya tanya ke hiring-nya, karena katanya yang apply banyak dan harus di-filter satu-satu katanya gitu. Dan makanya saya agak telat masuknya katanya gitu. Selama Anda menjalani profesi Anda saat ini, Anda menemukan kesulitan atau tidak? Kesulitan ada ya pastinya, itu cuma ya standar-standar aja sih. Karena saya udah pernah ikut organisasi juga waktu kuliah, jadi buat menghadapi orang-orang dan kerja sama-sama orang itu udah biasa. Jadi ya kesulitannya biasa-biasa aja. Dari segi adaptasi terhadap lingkungan ya, tapi kalau dari segi pekerjaan yang artinya dengan materinya ataupun bagaimana harus melakukan ini, apalagi Anda melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu mungkin ya, itu ada kendala nggak? Kendalanya hampir nggak ada sih. Karena kalau di teknis kan paling yang jadi kendala itu adaptasi sama orang-orang. Karena kalau di teknis, kita udah belajar, udah saya ikut eksertifikasi juga, saya tahu cara pengaplikasian suatu program dan lain-lain semacamnya, itu udah biasa aja. Cuma kendalanya paling ya sama orang, sama koordinasi sama orang, kalau misalnya ada miskomunikasi atau misalnya, apalagi corona zaman sekarang kan. Jadi, apa namanya, semuanya serba online. Bahkan dari awal corona sampai sekarang, saya belum pernah masuk kantor lagi. Dan itu jadi kendala dong ya? Kendala, kendala. Jadi meeting harus sesering mungkin, karena jangan sampai ada miskomunikasi gitu-gitu lah. Nah artinya Anda kan harus bekerja dengan alat ya? Betul nggak? Nah itu kalau bekerja dari rumah, bagaimana sih? Saya jadi pengen tahu tuh. Karena kalau misalnya kita kayak mengajar, ataupun bekerja bisnis atau apa kan, kita bisa buy computer aja ya. Tapi kalau misalnya harus mengoperasikan satu alat, ataupun hal-hal lainnya, otomatis kita harus ke kantor. Yang mengoperasikan alat, teman-teman yang di kantor ada beberapa, misalnya ada kayak ten card, yang harus diukur dulu sebelum di desain. Kan saya desainernya. Nah, paling ukurannya itu minta tolong sama teman-teman yang ada di kantor, yang di lapangan. Dan nggak semua karyawan grab di rumah ya Pak. Ada beberapa juga yang di kantor gitu. Cuma ada kerjasamanya. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa dalam bekerja, ataupun kita ini untuk memotivasi diri kita, karena kan kita kedepannya ingin menjadi profesional yang baik. Itu ada tiga hal yang perlu dipupuk sampai dengan baik sekali. Itu adalah knowledge, skill, dan juga attitude. Knowledge berkaitan dengan pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude itu sikap. Nah, yang mana yang paling penting menurut Anda? Kemudian, selain itu, agar ketiganya baik, itu kita harus bagaimana sih? Ya, waktu kuliah saya juga tentunya mendapatkan tiga-tiganya dari Universitas Benda Dharma. Yang kalau saya bilang yang paling penting yang mana? Skill. Skill. Cuma bukan berarti yang lainnya tidak penting ya. Ini yang lebih penting dari semuanya yaitu skill. Karena di mana-mana orang pasti sekarang ya, apalagi di bidang desain grafis, pasti nanyanya kamu bisanya apa? Bukan kamu dari lulusan mana? IPK kamu berapa? Maksudnya saya ambil skill atau kemampuan. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, yang bernilai, yang bisa memberikan satu value buat orang lain. Jadi, kalau untuk bidang Anda itu skill yang nomor satu. Tapi pastinya attitude juga harus dipertimbangkan ya. Attitude yang bagaimana yang baik untuk menjadi profesional yang baik juga? Nah, waktu kuliah juga saya karena aktif organisasi, saya sering koordinasi juga sama pihak kampus, kemahasiswaan, pembina, dan orang-orang sekitar juga. Semua UKM yang ada, kami juga berkomunikasi dengan baik. Dan di sana saya lihat berbagai macam karakter orang, mbak. Jadi, ya kalau misalnya karakternya A, kita punya solusi, B seperti ini gitu. Saya sudah belajar dari kuliah. Jadi, attitude juga nomor sekian gitu, nomor nomor dua. Cuma, balik lagi kalau misalnya mana yang paling penting, ya balik lagi skill, attitude juga, pengetahuan juga. Hanya saja, tergantung kita mau kerja di mana nih. Kan kadang orang ada yang jadi praktisi, ada yang jadi akademisi. Nah, kalau untuk akademisi menurut saya yang paling penting ilmu pengetahuan. Karena dia akan mengajarkan itu ke mahasiswanya atau siswanya. Balik lagi, karena saya praktisi, ya balik lagi ke skill yang saya utamakan. Tadi Anda menyebutkan pernah ikut pelatihan, ya? Ya, sertifikasi. Sertifikasi. Sertifikasinya seperti apa? Saya ikut sertifikasi dari LSP. Cuma LSP-nya kerja sama-sama Kominfo. Jadi, tiga kali. Yang pertama, desain grafis pemula. Yang kedua, multimedia pemula. Dan yang ketiga, multimedia media yang tengah. Itu sebelum saya kerja. Karena dia, syaratnya harus belum bekerja. Jadi, kementerian, Kominfo menyediakan sertifikasi gratis bagi yang lulus tes waktu itu. Dan syaratnya belum bekerja. Ya, biasalah KTP dan lain-lain. Yang penting, syarat utamanya dia belum bekerja. Jadi, sehingga dari sertifikasi itu dia bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi, sebelum bekerja, artinya waktu masih mahasiswa, ya? Tapi kan Anda waktu masih mahasiswa juga sudah bekerja. Oh, itu hanya ini aja? Oh, sebelum itu. Waktu masih kuliah, masih ujian, masih UTS. Artinya ini di support dari kampus atau Anda mandiri? Waktu itu belum ada support dari kampus. Setelah saya lulus, saya taunya baru ada lembab LSP yang kerja sama-sama guna darma. Tapi sebelumnya, karena guna darma UTS sama UAS-nya lumayan renggangnya lumayan banyak, karena seminggu, kadang, berapa hari, gitu kan? Jadi, waktu-waktu kosong itu saya isi dengan ikut pelatihan. Ikut pelatihan, ya? Benar-benar, ini ya, mempersiapkan dengan matang, ya? Karena memang menjadi mahasiswa itu bukan cuma sekedar kuliah saja. Tetapi kita harus memikirkan, kira-kira nanti setelah kuliah kita harus menjadi apa atau mau jadi apa. Dan bekal apa yang harus kita persiapkan? Nah, mengenai masa-masa kuliah, ya? Anda sebelumnya aktifkah dalam organisasi atau UKM? Atau Anda hanya tipe mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang, gitu? Saya aktif di organisasi sejak tahun kedua. Karena di SMA saya udah aktif ya, udah sering ikut osis, pramuka, dan lain-lain. Pas saya kuliah, saya mau rehat dulu. Maunya, gitu. Setahun saya nggak ikut apa-apa, tuh. Ternyata akhirnya pas saya pulang Lampung, pusing. Pas pulang tuh seakan-akan saya nggak bawa apa-apa, gitu loh. Akhirnya pas tahun kedua saya cari organisasi, ketemulah saya sama Fajrul Islam, UKM Keroanian Fajrul Islam, gitu. Berarti ada tipe orang yang aktif ya. Ini kalau diem tuh kayaknya, Pusing. Jadi merasa tidak berguna, gitu mungkin ya. Menarik sekali. Dan kita akan bahas mengenai kegiatan Anda di kampus, yang artinya kita bernostalgia sedikit, boleh ya? Tapi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dalam cerita alumni. Jangan kemana-mana, tetap di acara Cerita Alumni. Kembali lagi bersama kami dalam acara Cerita Alumni. Cerita menarik tentang alumni guna darmadan, profesinya. Mas Ilham, tadi Anda cerita kalau Anda itu waktu di kampus ya, jadi mahasiswa ikut UKM yang namanya Fajrul Islam. Ini berkaitan dengan religi ya, agama. Nah, kenapa Anda ikut UKM ini? Karena waktu saya pulang, tadi kan saya cerita pulang ya, pulang dan saya ketemu sama pembina pramuka saya waktu di kampung, beliau menyarankan untuk ikut LDK, katanya gitu, LDK Lembaga Da'wah Kampus yang ada di Gunadharma, katanya gitu kan. Akhirnya pas saya balik lagi ke kampus, saya cari ada posternya. Dan saya ikut, tahun pertama saya jadi anggota biasa, tahun ketiga sama tahun keempat, baru saya jadi pengurus. Jadi pengurus, ini pengurusnya pengurus sebagai apa nih? Kalau tahun pertama masih staff biasa, tahun kedua saya jadi sekretaris jenderal, itu wakilnya ketua umum. Nah, sekretaris jenderal itu bagaimana sebekerjanya? Kalau di sekretaris jenderal sendiri, saya lebih ke orang yang birokrasi ke kampus. Jadi, kalau ketemu pembina saya, kalau ketemu sama Pak Irwan, wakil rektor tiga, kemahasiswaan saya gitu, dan staff-staff saya gitu. Baiknya dalam kampus sebenarnya? Baiknya dalam kampus. Kalau nanti kayak sambutan, apa semacam, baru ketua umumnya gitu. Oh, seperti itu. Fajrul Islam sendiri mengadakan aktivitas atau kegiatan untuk mahasiswa? Iya, kalau yang wajib kami adakan itu ada dua. Yang kurma sama kurban. Kalau kurban kan idu adahaya. Kalau kurma ini karunia uhwah ramadhan penuh hikmah. Nah, ini acaranya ramadhan. Jadi, biasanya kami ngadain sebelum ramadhan tentunya. 10 hari sebelum ramadhan udah ada. Sampai nanti finalnya di acara sholat idu fitri di kampus. Di dua masjid kita. Di kampus D sama kampus E. Banyak anggotanya ya? Itu lumayan banyak. Karena kurma ini semua region. Jadi, Cengkareng juga ada, Karawaci, Kalimalang, Depok juga termasuk. Berkumpul di satu kampus atau ada perwakilan masing-masing dari kampus? Masing-masing. Jadi, masing-masing kampus Gunadharma punya pengurusnya masing-masing juga. Jadi, ngadain acara masing-masing juga. Tapi, biasanya kami nggak bentrokin supaya nanti kalau misalnya ada di Kalimalang, anak-anak di Depok juga bisa ke Kalimalang buat ikut acaranya. Artinya di sini menurut Anda kuliah itu lebih baik berorganisasi ya? Pentingnya berorganisasi itu untuk apa sih sebenarnya? Saya lebih banyak. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, saya kalau misalnya tidak bersosialisasi dengan orang-orang, ya rasa ada yang kurang di dalam diri gitu. Dan satu lagi, kita bisa memanage bagaimana suatu acara itu terlaksana gitu. Jadi, kita bisa berinteraksi sama orang, sama anggota, sama peserta seminar misalnya, sama pembina, sama seluruh aspek yang ada, bahkan ke masyarakat. Di kurma tadi, bahkan kami ngadain acara kayak sosial, seperti bagi-bagi sembako. Bahkan kalau kurma kan, masjid harus menyediain takjil ya tiap hari. Kecuali tahun ini. Tahun ini karena corona, jadi ditutup. Jadi, tiap hari kita kerja gitu. Dan senang aja berinteraksi sama masyarakat. Walaupun Anda alumni, Anda tetap aktif ya? Beberapa tahun, kecuali tahun ini ya. Saya masih ke masjid, masih ketemu sama adik-adik kelas gitu loh. Masih kadang cerita-cerita sama mereka gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau pada akhirnya kita sebagai mahasiswa atau Anda sebagai mahasiswa memutuskan bahwa kuliah itu penting sambil berorganisasi. Nah, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, atau bahkan tadi Anda menyebutkan Anda bekerja ya sambil bekerja. Itu bagaimana membagi waktunya? Kalau kuliah sebenarnya kita, saya kesini, jauh-jauh dari kampung kesini, tujuan utama kuliah. Jadi, tetap kalau misalnya ada perkuliahan, ada ujian, saya tetap nggak bisa ninggalin itu gitu loh. Saya tetap organisasi nomor dua, tergantung prioritasnya lagi seperti apa gitu loh. Dan kalau misalnya pas organisasi dan bentrok sama kuliah, saya biasanya lihat argensinya di mana gitu loh. Terkadang kan perkuliahan bisa minta izin ke dosennya kalau kita punya surat resmi dari organisasi. Kebetulan kan UKM Fajir Islam juga resmi dari di bawah Wakil Ektro Tiga Universitas Buna Dharma. Jadi, kita dapat surat buat mengadain acara. Surat itu bisa saya kasih ke dosen buat saya izin kuliah gitu. Kecuali nanti kuliahnya misalnya kuis atau UAS, UTS itu benar-benar nggak bisa. Nah, Anda sebagai mahasiswa, alumni, alumni ya, alumni Universitas Buna Dharma pada saat jadi mahasiswa itu merasakan, ini nggak, Universitas Buna Dharma itu telah menyediakan berbagai fasilitas, ruang belajar, dosen-dosen yang qualified. Itu Anda merasakan hal itu tidak? Atau ternyata jauh di luar ekspektasi saya atau lebih, wah ternyata lebih hebat gitu? Buna Dharma kebanyakan praktek ya Mbak. Kalau jurusan saya ya, TNI Informatika, jadi bahkan ada satu semester itu 8 mata kuliah, 8 pratikum gitu kan. Jadi, sangat imbang sekali, banyak sekali laboratoriumnya gitu. Sayangnya waktu itu pas saya masuk belum ada LSM. Yang saya lihat tuh kayak, wah ini enak nih kalau misalnya kita punya sertifikat resmi dari LSM, dari negara yang mana kalau misalnya kita lulus, kita punya ijazah, kita punya sertifikas juga gitu. Nah, makin tahun tentunya makin berkembang ya sampai sekarang ada kerjasama sama LSM, sangat. Jadi, yang saya lihat laboratoriumnya sangat banyak sih, dibanding ruang kelas yang banyak juga laboraturnya juga banyak, tersebar juga di mana-mana gitu. Ya, karena itu penting ya untuk membantu mahasiswa agak lebih kreatif dan juga, ya kuliah itu kan kita betul banyak praktek ya, agar siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, jadi dengan kata lain, Anda cukup puas dengan apa yang sudah diberikan Gunadharma ya. Dan Anda... Di luar ekspektasi lagi, banyak banget, banyak banget. Banyak banget ya, apalagi sekarang kampus Gunadharma udah tersebar di Jabodetabek dan juga, aksesnya mudah ya, dan dosen-dosennya pun sudah sangat berpengalaman. Oke, nah ini Anda kan sebagai alumni ya, pasti Anda punya tips khusus untuk mahasiswa. Artinya, adik-adik kelas Anda harus seperti ini loh, supaya nanti masuk ke dunia kerja itu bisa siap. Dan kalau di kuliah tuh jangan cuma duduk manis aja, tapi harus begini. Nah, coba Anda berikan tips buat adik-adik mahasiswa yang pastinya memotivasi mereka untuk maju. Buat adik-adik mahasiswa yang masih kuliah, Universitas Gunadharma itu sangat terkenal di seluruh Indonesia mungkin. Tapi saya lihat di Jabodetabek sangat terkenal karena, apalagi jurusan TNI Informatika, pasti kalau ditanya, dari mana Universitas Gunadharma? Oh, IT ya gitu. Pasti langsung ditanya IT ya gitu. Dan lulusan Gunadharma banyak sekali tersebar karena mahasiswanya sangat banyak, jadi pede aja. Dan yang harus dipersiapkan, jangan hanya kuliah pulang ya, karena sangat mubazir kalau misalnya kita kuliah dan pulang. Kalau misalnya kita hanya belajar, habis itu pulang, itu sama aja kayak SMA. Masalahnya kita kuliah dan menghabiskan waktu, bahkan yang reguler, yang mungkin bayarannya lumayan. Jangan sampai kita hanya mengambil satu manfaat, yaitu ilmu pengetahuan saja yang di Universitas Gunadharma. Masih banyak sekeliling kita, seperti organisasi, UKM, bahkan ada asisten lab yang bukan hanya mencari pengalaman, juga mendapat benefit materi yang luar biasa juga di sana gitu. Jadi jangan sampai kita menghabiskan banyak waktu, bertahun-tahun, dan hanya mendapat sedikit dari Universitas Gunadharma. Oke, terakhir. Saya punya 5 quick answer yang harus Anda jawab dengan cepat. Siap ya Mas Ilham ya? Ini gampang kok, nggak susah. Berkaitan dengan diri Anda. Yang pertama, sebenarnya lebih enak kerja kantoran atau usaha? Usaha. Lalu, kalau kuliah, itu lebih baik aktif berorganisasi atau fokus kuliah? Aktif berorganisasi, ya. Kenapa? Yang ketiga, tiga kata yang mendeskripsikan Anda? Kreatif, inovatif, idealis. Wah, idealis. Kata orang begitu. 5 tahun ke depan, Anda ingin jadi apa? 5 tahun ke depan, saya mau buka digital printing di kampung saya. Wow, hebat. Yang terakhir, Gunadharma. Arsitekturnya Candi Borobudur. Wow, keren ya. Iya, benar. Oke, baik sekali Mas Ilham Hidayat Bismarck. Terima kasih Anda telah hadir di acara Cerita Alumni. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi terbesar ya untuk adik-adik mahasiswa. Semoga Anda selalu sukses dalam karir Anda dan juga Anda selalu sehat dan bisa tercapai ya 5 tahun ke depannya itu. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambailah terus cita-cita Anda bersama Universitas Gunadharma. Salam sukses dan terima kasih. Salam sukses dan terima kasih.